Penggunaan peduli lindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi potensi penyelewengan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Sekarang, beli minyak curah mesti pakai aplikasi lho. Sosialisasinya berlangsung selama 2 pekan dari 27 Juni sampai 10 Juli 2022. Aturannya nih, pembelian minyak goreng curah rakyat akan dibatasi 10 kg untuk satu nomor induk kependudukan perharinya. Konsumen juga dijamin bakal dapat minyak curah dengan harga eceran tertinggi. Luhut Panjaitan bilang, penggunaan peduli lindungi bertujuan juga potensi penyelewengan yang berdampak pada kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng curah. Bagi yang gak punya aplikasi itu, solusinya dengan memperlihatkan nomor induk kependudukan. Lalu, gimana respons pedagang dan konsumen? Yang terpasat juga semua orang bawa KTP. Jadi repot, kesana kemarin orangnya juga saya juga repot, yang beli juga repot. Kita sebetulnya yang layannya orang banyak, hanya satu aja belum selesai. Bahkan sebabnya harus dipotokopi, harus kita laporan, kita gak sempet. Disini juga aplikasi susah, karena golongannya bukan ke atas, ke bawah. Jadi orang menangkan, apalagi begitu ke KTP orang jarang bawa, apalagi peduli.